Nama saya Firman Haji, Aksan 13 John Berkenalkan nama saya Albregurus Arief Bawara Grasif, nomor Aksan 13 2 Berkenalkan nama saya Ipantari Purniawan, nomor Aksan 19 Dari kelas 10 Ipant 2 akan menjelaskan Tentang berbagai contoh soal hukum Newton Soalnya hari ini kita akan membahas tentang hukum 1 Newton Baik kita langsung diterapain aja Pertama, hukum 1 Newton berbunyi Jika resultant gaya yang bekerja pada satu benda bernilai 0 Maka benda yang diam akan tetap diam Atau V sama dengan 0 Dan benda yang bergerak akan bergerak dengan penjualan tetap Atau V sama dengan tetap Oke kita langsung aja Contoh penerapan hukum 1 Newton di perwakil kehidupan Yaitu Satu Mengerem Kan saya jelaskan Mengapa mengerem Berarti kita Seperti saat sedang mengendari sepeda motor Ini motor ya Ini motor ya Kita lagi naik Lalu kita ngerem mendadak Dan motornya ada hampir berhenti Kitanya maju ke depan Itu adalah salah satu contoh penerapan hukum 1 Newton di kehidupan Yang kedua saya akan menjelaskan tentang Ada dua buah benda Yang satu bergaya 10 Newton dan bermasa 1 kilogram Yang satu gayanya 1 Newton dan bermasa 2 kilogram Saya akan mencari besar percepatan dan arah percepatan Diketahui F1 sama dengan 10 Newton F2 Satu Newton Masa pertama Satu kilogram Masa yang kedua Dua kilogram Besar percepatannya Yaitu Rumus F Sama dengan 10 per 1 Jadi Besar percepatan Dari dua buah tersebut adalah 10 Meta Per second Dan benda yang kedua Satu per dua Sama dengan Af dua Sama dengan setengah Besar percepatan Sama dengan 10 Dikurangi Sama dengan 9,5 Dan arahnya Ke piwi Yang ketiga Soalnya Sebuah gaya yang dikerjakan pada sebuah benda bermasa M1 Menghasilkan percepatan 2 meter per second Kuadrat Gaya yang sama ketika dikerjakan pada sebuah benda bermasa M2 Menghasilkan percepatan sebesar 4 meter per second A Berapakah nilai perbandingan antara M1 dan M2 B Berapakah percepatan yang dihasilkan jika M1 dan M2 digabung Menjawab ya A dulu Diketahui A Satu Sama dengan 2 meter per second A Dua 4 meter per second Misal gaya satu Perbandingan M M1 8 meter per second B Percepatan 3 M1 8 meter per second 3 ohm Diketahui Yang A 1 per 2 Dibagi 1 per 4 M sama dengan F F per A Sama dengan 3 per A Yang D A Sama dengan F per N Sama dengan 1 per 4 Sama dengan 0,33 Jadi ini jawabannya Jawabannya Yang keempat Ya Yang keempat Soalnya Sebuah mobil truk Bermasa 10.000 kg Bergerak dengan Percepatan 20 meter per second Mobil Akan direm Dalam waktu 20 second Mobil tersebut Akan berhenti Saya akan menghitung Besar gaya rem Tersebut Dengan Rumus Pertama Pertama Kita harus mencari Percepatan Dan Rumus Vt Sama dengan V0 Dikali A Kali T Percepatan Awal 20 km Per jam Kurangi Kita harus mencari Percepatan Dikali Waktunya 20 Sama dengan 0 Sama dengan 20 Min 20 A Karena A Kali 20 Sama dengan Min 20 Min 20 A Ini 20 dipindah ruas Jadi min 20 Dengan A Sama dengan 20 Per 20 Jadi A Sama dengan 1 Setelah itu Kita harus mencari F nya Dengan F Sama dengan M Kali A Sama dengan Masanya Tadi 10.000 kg Kali 1 Sama dengan 10.000 Jadi Gaya yang harus dibutangkan adalah 10.000 Mudah Baik Sekarang Yang kelima kita akan membahas tentang Hukum 3.000 Baik Bunyi Hukum 3.000 Yaitu Sesuatu benda Yang meluat dengan Gaya aksi Maka Akan Terjadi Gaya reaksi Oleh benda lain Yang Besarnya Sama Baik Contohnya Pertama Berenang Ternyata Berenang Kedua Mendayung Ketika Berjalan Mengapa Bisa di sebuah kemudian Aksi reaksi Pertama berenang Kita menggerakkan tangan-tangan kita Mendayung dan tangan kita Menggerakkan tangan kita ke belakang Maka tubuh kita akan Maju ke depan Lalu Dua Mendayung Kita mendayung air Seperti membawa air itu ke arah belakang Maka perahu yang kita naiki pun Maju ke depan Lalu ketika berjalan Kita menggerakkan kaki kita ke depan Langkah demi langkah Maka kita melangkah Pindah posisi Dan jika menjaga ke depan Itulah penerapan diri yang nyata Tentang hukum tiga nyeton Yang keenam adalah Soalnya Ketika sebuah benda bergerak Dengan kecepatan tetap Maka resulten gaya yang bekerja Pada benda sama dengan nol Alasannya adalah Karena sesuai dengan hukum Seratu nyeton Yang ketujuh Soal Seseorang mengandalkan mobil Tanpa mengenakan sebuah pengaman Bila mobil itu bertabrakan Orang tersebut akan Ketepaan ke depan Atau maju Dengan kecepatan yang sama Dengan kecepatan Mobil sebelum bertabrakan Yang disebabkan oleh Itu Gaya kelembapan Karena Supir menerima Percepatan mobil sebelum bertabrakan Jadi Akan Limpar ke depan Sesuai dengan kecepatan mobil tersebut Sesuai dengan hukum satu nyeton Benda dengan masa 40 kg Berada di atas bidang datar licin Benda tersebut Ditarik gaya mendatar Sebesar 60 N Percepatan benda adalah B Di soal sudah terterang Masa Sama dengan 40 kg Lalu Ada Gaya Sesuai 60 N Percepatan 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 Yaitu A Sama dengan F Per M Yaitu 60 Per 40 Kita jatuhnya Lalu Hasilnya yaitu 1,5 Meter Terus Tekan Hasil dari 6 Bagi 4 Sekarang Adalah yang ke-9 Sebuah Sebuah benda Benda bermasa M Dan Pekerjaan gaya F Sedemikian Buka Sehingga benda Memperoleh Percepatan A Jika masa benda Dijadikan 2M Dan gayanya 4F Percepatan benda Menjadi C 2A Alasannya Alasannya adalah Tuk 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 oeb Benda Sama dengan M M sama dengan 2 2 2 F sama dengan A A A sama dengan F M A selalu dengan 4 Ber 2 Sama dengan 4 bagi 2 Sama dengan 2 Jadi inilah hasilnya Yang ke 10 Termati gambar berikut Lakukan analisis dengan cepat Seperti ini gambarnya Kita akan mencari besar tegangan tali Menghubung pada kedua balok Di bawah ini Ya caranya yaitu dengan Benda pertama Memiliki masa 5 kg Benda kedua Memiliki masa 7 kg Gaya nya 30 kg Kita akan mencari A Lalu dalam cara A sama dengan F Per B1 Tambah B2 Kemudian 30 Dibagi 5 tambah 7 Sama dengan 30 bagi 12 Sama dengan 2,5 Itu kita mencari Kita mencari Kita mencari T T Sama dengan M M M Yaitu Atau masa 7 dan 5 Dicampakan Dari 7 tambah 5 Atau 5 tambah 7 Sama saja Dikali 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 Hanya 2,5 2,5 Sama dengan 12 Kali 2,5 Api Kurang kurung Sama dengan 30 N Yang ke-11 Adalah Penghapus Papan tulis Yang beratnya 2N Dibagi Menghapus Papan tulis Yang letaknya Vertikal Disa Yang menggunakan Menghapus Tadi Menekan tepat lurus Ke papan tulis Dengan gaya 10N Jika Keefisien Gesekan Kinetik Antara Penghapus Dan Lepan tulis Adalah 0,4 Maka Untuk Menggerakkan Dengan Ketepatan Tetap Disa Harus Menaruhnya Dengan Gaya Baik Yang sudah Keterat disini Yaitu M 2N Lalu F Besar 2N Setelah itu R E Komah F Disini Kita harus Mencari Gaya Untuk Untuk Menggerakkan Menggerakkan Dengan Cepatan Betap Caranya Adalah F Dari R 0,4 F 10 Dari 0,4 Jadinya 10 Dari 4 Ke 10 Bisa Kita Sehat Ya Maka Yang Yang Ke 12 Termasih Sistem Katrol Masa Berikut Dan Lakukan Analisis Seperti Gambar Ini Ya Side Sage K�� Adalah pantroll Yang Tan Lijin Sedangkan K2 Adalah K Gate Yang Dapat Bergerak Naik Turun Dengan Masa Dapat Diabaikan Serta Lijin Penyataan Yang Tepat Untuk Kondisi Seperti Adalah Masa B Meme Di B Alasan Karena Masa B Meme Berat Daripada Masa Dan Pada K tro dan pada kedua kartu roll itu masanya diabaikan jadi berat D lebih akan lebih cepat turun ke bawah yang kedua ketiga belas adalah soalnya masa balok A dan B pada gambar di bawah ini berturut-turut 10 kilogram dan 5 kilogram keefisien kesekaan antara balok A dan B dengan bidang adalah 0,2 dan ini guys gambarnya guys kelihatan kan guys ini guys untuk mencoba balok B bergerak masa balok C minimum yang diperlukan adalah B caranya adalah masa balok A sama dengan 10 masa balok C sama dengan ini dan 10 dikali 5 sama dengan 50 dikali 0,2 2 15 10 15 15 15 15 15 dan ini jawabannya 15 15 15 berikutnya berikutnya yang ke 14 berapakah gaya yang diperlukan oleh benda bermasa 1000 gram agar memperoleh kecepatan 5 meter per second kuadrat berikutnya yang diperlukan disini yang kita ketahui ada M sama dengan 1 lalu kesempatan A 5 meter per second caranya adalah kita akan cari gaya yaitu F sama dengan A per M sama dengan 5 per 1 maka hasilnya 5 dan yang ke 15 soalnya ada yang rasanya 68 kilogram berdiri di sebuah lift yang bergerak ke atas dengan percepatan konstan 1 meter per second jika gaya gravitasi 9,8 meter per second berapakah besar gaya total yang dikerjakan alternatif terhadap lift itu dengan cara gini masa adung kami dengan 68 kilogram percepatan konstan 1 meter per second percepatan gravitasi 9,8 meter per second dan dari N atau kayak ke atas dalam lift itu masa kali A tambah G ke atas 68 kali ganggu 1 tambah 9,8 kemudian 68 dari 10,8 hasilnya dengan 734 4 Newton sekarang sekarang yang ke 16 soalnya kita mati gambar berikut gambarnya ini guys ini gambarnya ini guys nah ini balok guys sebuah balok bermasa 5 kilogram diletakkan pada bidang datar gaya 15 Newton menarik kalon tersebut dengan sudut 37 derajat terhadap arah datar jika G sama dengan 10 M per S berapakah percepatan balok jadi jadi percepatan balok M sama dengan dengan tangan dimulai ini terima kasih menunggu menunggu sama dengan seperti yang terima kasih sukanya yang tidak seperti tidak 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 selamat menikmati jadi jawabannya A sama dengan 22,25 yang ke-17 sebuah gaya F yang dikerjakan pada benda bermasa M1 menghasilkan percepatan 2 meter per second gaya yang sama dikerjakan pada benda kedua bermasa M2 menghasilkan percepatan 8 M per second kita mencari perbandingan M1 dan M2 B yang M1 dan M2 dikabung berapakah percepatan yang saya hasilkan oleh F yang A dulu perbandingannya sama dengan misal F kan belum diketahui kita dibuat 1 saja yang mudah yaitu 1 diperdua sama dengan tetap 1 per 2 yang kedua benda kedua 1 per 8 berbandingannya sama dengan 1 per 2 banding 1 per 8 yang B kita komentari jika M1 dan M2 dikabung jadi kita tambahkan dulu 1 per 2 tambah 1 per 8 kita ngapas semua 4 tambah 1 5 per 8 kemudian 1 dibagi 5 per 8 kemudian balok A beratnya 100 N diikat dengan tali mendatar di C balok B beratnya 500 N koefisien gesekan antara A dan B sebesar 0,2 dan koefisien gesekan antara B dengan lantai 0,5 tentukan gaya F minimal untuk menggeser balok B sebelumnya kita tulis 100 N dikali 0,2 sama dengan lalu 500 dikali 0,5 0,5 sama dengan 0,5 0,5 kali 2 per 10 20 lalu 500 dikali 5 per 10 sama dengan 250 20 ada V A dan V lalu 250 T A T A pandai at minima Sama dengan 250 tambah 20 Sama dengan 270 N Jadi gaya yang minimal Untuk menggeser balok B yaitu sebesar 270 N Sekarang yang ke-19 Soalnya sebab bidang miring dengan sudut pemiringan Kos semerengah 30 derajat Koefisien gesen 0,2 Ujung bidang miring dilengkapi atrol tanpa gesekan Ujung tali diatas bidang miring diberikan beban 4 kg Ujung tali yang tergantung vertikal diberi beban dengan masa 10 kg Tentukanlah percepatan dan tegangan tali sistem tersebut Ini gambarnya guys Ya Jawab A sama dengan 10 minum 4 kali Sekarang Lagi 10 minum 4 Sama dengan 12,4 D sama dengan 14 Ini dibagi 166,6 minum 4 Jadi 166,6 Soalnya yang terakhir Nomor 20 Seseorang bermasa 50 kg Dara di dalam lift Percepatan gravitasinya 10 meter per second Tentukan Besar gaya normal yang diketakan pada lift Pada orang tersebut Jika A Lift bergerak ke bawah dengan percepatan konstan B Lift bergerak ke atas dengan percepatan 5 meter per second C Lift bergerak ke bawah dengan percepatan 5 meter per second Atau D Lift jatuh bebas Yang Yang Ya Kita tinggit Masa Seorang yang tersebut 50 kg Percepatan gravitasinya 10 meter per second Kita cari angka dulu Jangan Mencari Lift dengan kecepatan konstan Itu Masa Kali kecepatan bertanya Tidak ada Jadi kita kali 0 Sama dengan 0 Yang 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 Kita Masanya 50 Dikali Percepatan Gak bisa Eh Namanya Percepatan Ke atas 5 Jadinya 15 Sama dengan 750 Yang 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 Masanya 50 Dengan Kecepatan Kebawah 5 Sama dengan 250 Dan yang D Jika lift jatuh bebas Yaitu 50 Sekian Terima kasih Kami ucapkan Terima kasih Sampai jumpa lagi Tunggu Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih Terima kasih.